Intro Salam Wisna Wira Widayaka Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami Serdapo Mustafa Effendi Yang akan memberikan informasi terupdate Teraktual dan terpercaya Kegiatan prajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam liputan Wisna Wira Widayaka Sepekan Wadan Puspomal Laksamana Pertama TNI Julkipli SHMTR Hanla Memimpin acara kanji ulang perlibatan pomal Dalam operasi gabungan tahun anggaran 2023 Yang dilaksanakan di gedung RB Supardan Makopus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Secara umum pelaksanaan latihan pelibatan pomal Dalam operasi gabungan tahun anggaran 2023 Terlaksana dengan hasil baik Serta terwujudnya zero accident selama latihan berlangsung Ditambahkan juga ucapan terima kasih Yang disampaikan langsung oleh Komandan Puspomal Laksamana Muda TNI Samista SH Kepada semua unsur latihan atas terselenggaranya latihan ini Semoga kedepan kita bisa melaksanakan Lebih baik lagi setelah adanya kajian Dan evaluasi yang menjadi acuan Dalam pelaksanaan latihan nantinya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Menghadiri acara seraterima jabatan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Dan sekaligus menjadi saksi pada penandatanganan Pakta Integritas Yang dilaksanakan di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur Hari ini jabatan secara resmi diseraterimakan Dari Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono Kepada Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma Jelas kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Pusai memimpin acara seraterima jabatan Seraterima jabatan dilaksanakan Karena Laksdia TNI Ahmadi Heri Purwono Yang akan memasuki masa purna tugas Sebagai prajurit aktif TNI AL Pensiun Atau menjadi purnawirawan terhitung Besok tanggal 1 November tahun 2023 Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Yang didampingi Ketua Cabang BS Jalas Nastri Puspomal Nyonya Nunung Samista menghadiri acara Malam Pisah Sambut Wakasal Bertempat di Wismalang Laut, Menteng, Jakarta Pusat Malam apresiasi dan pisah sambut tersebut Seiring dengan pergantian kepemimpinan Wakasal Dari Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono Kepada Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma Yang selanjutnya Laksamana Madya TNI Heri Memasuki masa purna tugas Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mengikuti talkshow pembinaan mental terpadu Dengan mengangkat tema prajurit Jalasena Yang tangguh untuk NKRI Patriot Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju Secara video conference yang dilaksanakan Di Gedung Cabang BS Jalas Nastri Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Kegiatan ini diadakan oleh Dinas Pembinaan Mental TNI AL Dan sebagai narasumber Kadis Bintalal Brigadir Jenderal TNI Marinir Sandi Muhyiddin Latif Dan beberapa narasumber lainnya Bimbingan mental ini diselenggarakan Untuk pembinaan mental bagi prajurit TNI AL PNS dan keluarga dalam rangka mendukung tugas TNI AL Guna mewujudkan mental tangguh Generasi Muda untuk Indonesia Maju Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Menghadiri simposum geopolitik dan geostrategi pertahanan tahun 2023 Bertempat di lapangan Bineka Tunggal Ika Kemhan Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diikuti oleh para pimpinan satuan TNI dari Tiga Matra Prabowo mengatakan perkembangan geopolitik dan geostrategis dunia yang cepat Berpengaruh pada banyak negara di dunia Disprov Kormar bekerjasama dengan Polda Metro Jaya dan POM Lantamal 3 Memfasilitasi pembuatan SIM TNI dan SIM Polri secara kolektif Bagi seluruh personil korps marinir dan keluarga bertempat di Mako Kormar, Jakarta Pusat Sebelum penerbitan SIM, terlebih dahulu digelar ujian tes yang meliputi tes kesehatan, psikologi, ujian teori dan praktek Kadis Prof Kormar Kolonel Marinir Afin Dudun Diselaslah kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud integrasi dan sinergitas Antar instansi TNI dan Polri dengan tujuan agar seluruh prajurit korps marinir dan keluarga tertib dan taat terhadap aturan berlalu lintas Selain itu kegiatan penerbitan SIM kolektif kali ini merupakan rangkaian menyambut hat ke-78 korps marinir tahun 2023 Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi Ketua CBS Jalasenastri Pus Pomalnyonya Nunung Samista Menghadiri acara wisuda Magister Terapan Prodi Strategi Operasi Laut dan Penutupan Pendidikan di Krek Seskoal Angkatan ke-61 tahun 2023 Bertempat di Aula Gedung Yusudarso, Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan Upacara penutupan di Krek Seskoal Angkatan ke-61 tahun 2023 dipimpin langsung Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Dengan jumlah alumni sebanyak 117 wisudawan Dalam amatnya Kasal menyampaikan Kedepan sebagai Center of Excellence dalam bidang pendidikan dan kajian akademis kemaritiman Seskoal harus terus melaksanakan pengembangan pengetahuan dan pendidikan perwira Angkatan Laut Dan kajian-kajiannya dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi lingkungan keamanan maritim yang senantiasa berubah Sehingga kedepan pola pendidikan yang dikembangkan di Seskoal akan dapat mendukung terwujudnya TNI Ali yang handal dan disegani Serta berkelas dunia, World Class University Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH Menghadiri acara pembekalan Kasal kepada siswa diktupa Angkatan ke-53 tahun anggaran 2023 Yang diselenggarakan di Gedung R Sudomo JOPR Kodik Latau Sebanyak 217 siswa pendidikan pembentukan perwira TNI AL Angkatan 53 tahun anggaran 2023 Mendapatkan pembekalan dari kepala staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Perwira yang lulus diktupa adalah perwira TNI AL yang diberikan amanah untuk memimpin dan mengelola organisasi dari satuan kecil Jaga amanah sebagai seorang pemimpin dengan tulus dan ikhlas, pujar kasal dalam amanatnya Tidak ada pernamaian tanpa keadilan Tidak ada keadilan tanpa kebenaran Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta seluruh kerabat kerja Bakwen Puswomal Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalas Viva, Jaya Mahi